Serang Jokowi dengan sebutan tolol Faisal Basri langsung ketakutan dan sebut dia hilang Salah baca data ketakutan di ciduk ya Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Baik saya mengakui secara publik saya sudah mengakui bahwa saya memang ada beberapa data yang tidak saya masukkan karena saya hilap aja gitu Kita akan saling mengisi, ini tidak ada masalah pribadi, tidak ada kebencian pada Mas Seto, tidak ada kebencian pada Pak Jokowi dan juga pada Pak Luhut gitu Ini isu publik Kebebasan berbicara, meskipun saya rasa kebebasan berbicara di negara kita ini sudah terlalu liberal Saking bebasnya banyak dari kita lupa adat ketimuran yang terbentuk sejak lama dari budaya sopan santun dan tadap Mencaci maki, membuat mem yang menghina, memfitnah presiden seakan-akan sekarang sudah jadi bagian dari budaya Dengan bungkus, nah kami kan cuma kritik Mereka bahkan gak bisa bedakan mana kritikan dan mana hinaan Seakan-akan menghina dan kritik itu sama saja Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal Ekonom senior Faisal Basri kini mulai ketakutan dan adem panas usai menyerang presiden Jokowi soal nikel Sebelumnya, Faisal Basri menyebut presiden Jokowi paling banyak merugikan negara Hal itu disampaikan Faisal pada agenda diskusi ASA Jumat 21 Oktober 2022 Faisal menceritakan dirinya pernah diundang kejaksaan menjadi saksi ahli terkait kasus minyak goreng Orang di kejaksaan mengatakan, kasus tersebut merugikan keuangan negara Hal itu ditepis oleh Faisal Sebab, menurutnya presiden Jokowi yang paling merugikan keuangan negara Atas pernyataan itu, Faisal batal jadi saksi ahli Menurut Faisal, presiden itu harus terukur Kelembagaannya diatur, dicek terlebih dahulu oleh Bapenas Sebagaimana gunanya Bapenas itu menjadi tangan kanan presiden Atas hal itu, Faisal meminta presiden Jokowi tidak boleh asal bicara Sebab Faisal beranggapan Jokowi bukan hanya bapak rumah tangga dari istri dan anak-anaknya Menurut Faisal Basri, bangka berhitung menjadi korban kebijakan presiden Jokowi Nikel dilarang, biji nikel dilarang Lebih jauh, Faisal menunturkan sekitar 95% biji nikel sebetulnya dipakai untuk perusahaan Cina Dan diberikan harga 60% lebih besar dari Indonesia Hal itulah yang menyebabkan Faisal Basri menyebut Jokowi Tolol Tapi akhirnya, Faisal Basri ketakutan dan mengikuti kilaf soal data terkait nikel Kilaf soal data nikel diakui Faisal Basri dalam channel Rinald Kasali 21 Agustus Pandangannya soal nikel, kata Faisal Basri semata-mata karena nikel adalah isu publik Dan tak ada kebencian pada Jokowi atau Luhut Bin Sarpanjaitan Saking takutnya, Faisal Basri sampai memohon jika isu publik soal nikel ini dibawa ke isu private Klarifikasi juga dilakukan Faisal Basri ketika dia menyebut kata Tolol Dia langsung membuat klarifikasi bahwa ia merupakan pendukung Pak Jokowi Faisal bahkan mengaku jadi pemilih Jokowi dalam dua kali pilpres Dan satu kali di pilkada DKI Jadi menurutnya tidak mungkin dia menyebut Jokowi Tolol Yang saya katakan, kata Faisal Betapa Tololnya kita memberikan semua ke negara Tiongkok Ia mending provokator yang mempengaruhi presiden dengan memberikan masukan yang tidak akurat Cara dia menutupi kesalahan itu memang sangat lihai Dia yang menghujat presiden, dia sendiri yang menyapu Mirisnya, mereka cuma bisa mengkritik tanpa bisa mendatangkan investasi Mengkritik China, tapi tak memberi solusi negara mana yang bisa diajak kerjasama dan apakah negara tersebut mau Bukannya pemerintah sudah menjelaskan kalau negara lain sangat sulit diajak investasi dengan segundang persyaratan rumit Makanya menggandeng China menjadi solusi agar bisa mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam kita Meski begitu, para oposan dan pengamat pusuk di belakang mereka selalu menyalahkan langkah pemerintah Termasuk Faisal Basri yang semakin hari semakin ngehe Masih ingat bagaimana ia dulu memprotes ekspor benih lobster dengan beragam alasan Kita yang waktu itu sepahaman, jadi kaget dan tidak percaya ketika saat ia kini balik badan dan menyuruh ekspor nikel Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 lalu Senior Faisal Basri mengatakan, meski sudah dilarang, namun RI masih kecolongan ekspor bijih nikel Inilah hebatnya Faisal Basri dan oposisi dalam menampilkan data abal-abal Netizen yang cerdas tentunya bertanya-tanya Bagaimana cara mengangkut 3,4 juta ton nikel tanpa ketahuan karena tidak tercatat di BPS Atau mungkin temuan tersebut hanya ada di kepala Faisal Basri karena saking bencinya pada Jokowi Apakah karena lantaran ia tak mendapatkan jabatan? Entahlah, yang jelas kalau masuk gerombolan oposan jadi langsung auto ngibul dan pelin-pelan Tantas bagaimana kalau menurut Anda? Prabowo Subianto membuat manuver yang mengejutkan demi meraih kekuasaan Adian Napitupulu sebagai politisi PDIP membongkar telak rencana Prabowo ini? Kemarin isunya anaknya, lalu ibu negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya Apa ya menurut saya? Kenapa harus begitu? Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide Ya, 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 itu ya harusnya yang menjadi diskursus Itu harusnya dikedepankan bukan ngajak Gibran, ngajak, ya, ya, gimana maksudnya itu menurut saya kemunduran berpolitik Mulai dari sebagai ketua umum Gerindra sampai Gibran itu akan dijadikan calon wakil presidennya Bahkan khusus untuk melamar Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo meminta ke Jokowi sebanyak 4 kali dan 4 kali juga Jokowi menolaknya dengan halus Dan kabarnya Prabowo sampai harus merayu Bu Iriana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas Bisa melihat bagaimana ketika strategi pecah belah itu dilakukan kepada PDI perjuangan Ya, misalnya mereka ini melakukan manuver dengan cara mendekati kader PDIP seperti Efe Disimbolan dan Budiman Sujat Niko Benar gak? Nah, jadi sudah paham ya, memang saya menduga kuat bahwa strategi pecah belah itulah yang sedang dimainkan oleh mereka saat ini Bu Subianto, tolonglah Pak jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa Apalagi jika sampai harus memecah belah anak bangsa Harusnya ya, ketika menjelang pemilih 2024 nanti Yang ditekankan itu adalah semangat persatuan Bukan malah semangat memecah belah anak bangsa Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal Dibongkar Adian Napitopolo Prabowo tawarkan Jokowi ketub Gerindra Strategi politik pecah belah mulai dilakukan kuku Prabowo demi kekuasaan Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber Politisi PD Perjuangan Adian Napitopolo menceritakan Presiden Jokowi mendapat banyak tawaran agar mendukung Prabowo Subianto Hal ini disampaikan Adian Napitopolo dalam wawancara eksklusif bersama Tribun News belum lama ini Tawaran tersebut mulai dari isu Iriana akan menjadi cawa pres Prabowo Subianto Jokowi menjadi ketung partai Gerindra hingga Gibran Raka Buming Raka dijadikan cawa pres Mantan aktivis 1998 ini menyebut cara tersebut tidak sehat Ia berharap kompetisi Pilpres 2024 lebih mengedepankan andu gagasan Apa yang dilakukan oleh Prabowo menurut Adian merupakan kemunduran berpolitik Bukti Prabowo dalam berpolitik itu mundur terbukti bukan hanya mengendorse keluarga Jokowi Tapi juga melakukan politik pecah belah Pegat media sosial Denny Siregar bahkan juga menilai bakal calon presiden dari partai Gerindra Prabowo Subianto Atau yang sering disebut ayah ini telah berhasil memecah belah barisan pendukung Jokowi Pada Pilpres 2024 mendatang Pendukung Jokowi menjelang Pilpres 2024 memang terbagi dua kubu Yaitu Ganjar Pranowo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari partai Gerindra Menurut Denny, walau Prabowo telah memecah belah pendukung Jokowi Ia masih bersyukur karena tak ada satupun yang membicarakan bakal calon presiden Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anis Baswedan Denny mengatakan bahwa nama Anis seperti hilang di tengah-tengah keributan Antara pendukung Ganjar dan Prabowo Menitik karir di bidang politik memang susah-susah gampang Kalau tidak lancar dan hanya berfokus kepada ideologi Tentu akan jadi orang yang nantinya akan dibuang dan tidak akan berpengaruh lagi Kalau tidak menggunakan cara-cara yang cerdik untuk membangun kepercayaan Dan juga untuk bisa tetap ada di dalam politik Mereka akan tergerus dengan cepat Tapi namanya politisi, selain cerdik juga licik Bahkan sampai harus memecah belah Seperti halnya pada kasus Budiman Sujat Miko Budiman Sujat Miko adalah sosok politisi yang berkarir di BDIB Namun ternyata dia tidak memperbesar partainya atau rakyat Malahan memperbesar egonya